Assalamualaikum Wr. Wb Di sini saya akan menjelaskan tentang tablet dan pil Pertama-tama kita masuk dalam materi tablet Pengertian tablet Pengertian tablet menurut Parmakopi Indonesia edisi 4 Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi Tablet memiliki bermacam-macam bentuk Hal tersebut berfungsi untuk menghindari, mencegah, atau mempersulit pemalsuan dan agar mudah dikenal orang Warna tablet pada umumnya putih Tetapi ada pula tablet yang berwarna Alasan tersebut adalah kemungkinan zat aktifnya memang berwarna Sengaja diberi warna agar tampak lebih menarik Untuk mencegah pemalsuan dan untuk membedakan tablet yang satu dengan tablet yang lainnya Berdasarkan metode pembuatannya, tablet dibagi menjadi dua Yang pertama, tablet cetak Tablet cetak ialah tablet yang dibuat dari bahan obat Dan bahan pengisi yang umumnya mengandung laktosa Dan serbuk sukrosa dalam berbagai perbandingan Dan dibuat dengan cara dicetak Yang kedua, ada tablet kempa Dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja Selain tablet cetak dan tablet kempa Ada pula tablet tritura Tablet hipodermik Tablet sublingual Tablet bukal Tablet everpacent Dan tablet kunyah Lalu ada juga Tablet berdasarkan distribusi obat dalam tubuh Yang pertama Tablet yang bekerja secara lokal Yaitu tablet hisap untuk pengobatan pada rongga mulut Atau tablet paginal Yaitu pengobatan pada infeksi di pagina Yang kedua, ada Tablet yang bekerja secara sistemik Yang melalui oral Tablet yang bekerja secara sistemik dapat dibedakan menjadi Yang pertama, ada short acting atau jangka pendek Tablet tersebut dalam satu hari memerlukan beberapa kali menelan tablet Yang kedua, ada long acting atau jangka panjang Dalam satu hari cukup menelan satu tablet Long acting ini dibedakan lagi menjadi Yang pertama, delay action tablet dan repeat action tablet Kemudian ada lagi Tablet berdasarkan jenis bahan penyalut Yang pertama, ada tablet salut biasa atau tablet gula Atau lebih dikenal dengan Dregi Tablet ini disalut dengan gula dari suspensi Dalam air mengandung serbuk yang tidak larut Seperti pati, kalsium karbonat, talcum, atau titanium dioksida Yang disuspensikan dengan gom akasia atau gelatin Nah, tahap pembuatan salut gula ada empat Yang pertama, penyalutan dasar atau subcoating Yang kedua, pewarnaan atau coloring Yang ketiga, penyelesaian atau finishing Dan yang terakhir, pengilapan atau polishing Nah, setelah tablet salut gula Yang kedua, ada tablet salut selaput Atau film coated tablet Disalut dengan hidroksipropil metilsolulosa Hidrosipropil selulosa Natrium karboksi metilsolulosa Dan campuran selulosa asetat talat dengan PEG Yang tidak mengandung air Yang ketiga, ada tablet salut keempa Tablet yang disalut secara keempa cetak Dengan masa granulut yang terdiri dari Laktosa, kalsium pospat, dan zat lain yang cocok Tablet ini sering digunakan untuk pengobatan secara repeat action Kemudian, yang keempat, ada tablet salut enteric Atau enteric water tablet Disebut juga tablet lepas tunda Jika obat dapat rusak atau inaktif Karena cairan lambung Atau dapat mengiritasi mukosa lambung Diperlukan penyalut enteric Yang bertujuan untuk menunda pelepasan obat Sampai tablet melewati lambung Yang kelima, ada tablet lepas lambat Atau sustain release Yaitu, efeknya diperpanjang Efek pengulangan Dan lepas lambat dibuat sedemikian rupa Sehingga zat aktif akan tersedia Selama jangka waktu tertentu Setelah obat diberikan Lalu, macam-macam tablet Berdasarkan cara pemakaian Yang pertama, ada tablet biasa Atau tablet telan Dibuat tanpa penyalut Digunakan per oral Dengan cara ditelan Dan obat tersebut akan pecah di lambung Yang kedua, ada tablet kunyah Bentuknya seperti tablet biasa Cara pakaiannya dikunyah terlebih dahulu Kemudian ditelan Umumnya rasanya tidak pahit Yang ketiga, ada tablet hisap Mengandung satu atau lebih bahan obat Umumnya bahan dasarnya beraroma dan manis Yang membuat tablet hancur perlahan-lahan dalam mulut Mengandung campuran asam dan natrium bicarbonat Pemakaiannya dilakukan dengan memasukkan tablet dalam air Maka tablet akan melarut dengan mengeluarkan karbon dioksida berupa gelembung udara Kemudian air yang melarutkan tablet itulah yang akan diminum Lalu, selanjutnya lagi ada tablet implant Tablet implant berbentuk kecil, bulat, atau oval putih, steril, dan berisi hormon steroid Pemakaiannya dimasukkan ke dalam kulit dengan cara merobek kulit sedikit Kemudian tablet dimasukkan dan kulit dijahit kembali Zat khasiat akan dilepas perlahan-lahan Lalu yang keenam ada tablet hipodermik Tablet steril, umumnya berbobot 30 mg melarut dalam air Digunakan dengan cara melarutkan ke dalam air untuk injeksi secara aseptik Dan disuntikan di bawah kulit atau secara subkutan Lalu yang ketujuh ada tablet bukal Pemakaian tablet ini yaitu dengan meletakkan tablet antara pipi dan gusi Yang kedelapan ada tablet sublingual Tablet ini dipakai dengan cara meletakkan tablet persis di bawah lidah Dengan diletakkan di bawah lidah, maka penyerapan oleh mukosa mulut akan lebih maksimal Lalu ada komponen tablet Komponen tablet terbagi menjadi tiga Yang pertama zat aktif Yang kedua eksipien atau bahan tambahan Dan yang ketiga ajufan Cara pembuatan tablet Campuran serbuk harus diubah menjadi granul-granul Yaitu kumpulan serbuk dengan volume lebih besar yang saling melekat satu sama lain Cara mengubah serbuk menjadi granul disebut dengan granulasi Cara pembuatan tablet dibagi menjadi tiga cara Yaitu yang pertama granulasi basah Yang kedua granulasi kering atau menggunakan mesin roll atau mesin slug Dan kempa langsung Yang pertama granulasi basah Dilakukan dengan mencampurkan zat khasiat, zat pengisi, dan zat penghancur sampai homogen Lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat Jika perlu ditambah dengan bahan pewarna Setelah itu diayak menjadi granul Dan dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 40 derajat sampai 50 derajat celcius Atau tidak lebih dari 60 derajat celcius Setelah kering Diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan Dan ditambahkan bahan pelikan atau lubrikan Kemudian dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet Lalu yang kedua ada granulasi kering atau slugging atau pre-compression Dilakukan dengan mencampurkan zat khasiat, zat pengisi, dan zat penghancur Serta jika perlu ditambahkan zat pengikat dan zat pelikan Hingga menjadi masa serbuk yang homogen Lalu dikempa cetak pada tekanan tinggi Sehingga menjadi tablet besar yang tidak berbentuk baik Kemudian digiling dan diayak Hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan Akhirnya dikempa cetak lagi sesuai ukuran tablet yang diinginkan Syarat-syarat tablet menurut Permacope Indonesia edisi 3 Dan Permacope Indonesia edisi 4 ada 5 Yang pertama keseragaman ukuran menurut Permacope Indonesia edisi 3 Yang kedua ada keragaman bobot dan keseragaman kandungan Menurut Permacope Indonesia edisi 4 Yang ketiga ada waktu hancur menurut Permacope Indonesia edisi 3 Yang keempat uji kekerasan tablet menurut Permacope Indonesia edisi 3 Dan kelima uji keregasan tablet atau priability Selanjutnya kita masuk ke materi pil atau pilule Pilule berasal dari kata pila yang artinya bola kecil Pilule menurut Permacope Indonesia edisi 3 adalah Suatu sediaan berupa massa bulat Mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan Untuk obat dalam Dan bobotnya 50-300 mg per pil Dalam literatur lain juga disebutkan Bobot pil adalah 1,5 gram Lalu komponen pil Komponen pil terdiri menjadi dua Yang pertama zat utama dan yang kedua zat tambahan Zat utama berupa bahan obat yang harus memenuhi persyaratan oleh Permacope Yang kedua ada zat tambahan yang tertiri dari Zat pengisi fungsinya untuk memperbesar volume massa pil agar mudah dibuat Yang kedua ada zat pengikat fungsinya untuk memperbesar daya kohesi maupun daya adisi massa pil Agar massa pil dapat saling melekat menjadi massa yang kompak Yang ketiga ada bahan atau zat penabun Fungsinya untuk memperkecil gaya gesekan antar molekul yang sejenis maupun tidak sejenis Sehingga massa pil menjadi tidak lengket satu sama lain Lengket pada alat pembuat pil atau lengket satu pil dengan pil lainnya Lalu selanjutnya ada bahan atau zat pembasah Yaitu fungsinya untuk memperkecil sudut kontak kurang dari 90 derajat Antar molekul sehingga massa menjadi basah dan lembek serta mudah dibentuk Yang terakhir ada bahan atau zat penyalut Fungsinya yaitu untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak Mencegah perubahan karena pengaruh udara Dan supaya pil pecah dalam usus Tidak dilambung atau entericuated pil Pembuatan sediaan pil Cara pembuatan pil pada prinsipnya adalah Mencampurkan bahan-bahan Baik bahan obat atau zat utama Dan zat-zat tambahan sampai homogen Setelah homogen Campuran ini ditetesi dengan zat pembasah Sampai lembek yang elastis Atau plastis dan kohesif Lalu dibuat bentuk batang Dengan cara menekan Sampai sepanjang alat pemotong pil yang dikehendaki Kemudian dipotong dengan alat pemotong pil yang sesuai jumlah pil yang diminta Bahan penabur ditaburkan pada masa pil Pada alat penggulung dan alat pemotong pil Agar masa pil tidak melekat pada alat tersebut Penyalutan dilakukan jika perlu Namun sebelum penyalutan pil harus kering dahulu Dan dikeringkan dalam alat atau ruang pengering Dan bahan penabur yang masih menempel pada pil Harus dibersihkan terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!